Teman-teman dari RRQ Mika melalui Nikba Galaxy. So ya, kita bakal lihat tentunya apakah RRQ Mika berhasil penyapakan kerudukan atau akan ada klien sheet dari Nikba Galaxy. But one thing guys you should know, Olimp Trade is our international partner for decisions. To try your hand in the financial arena, use the arena code on Olimp Trade to get a 13% bonus on your first deposit. Yes, let's go, let's go, let's go. Oh, this is game one, oh game two, sorry. Zara, Nikba Galaxy, RRQ Mika dan Melin sudah mendapatkan satu purple buff langsung. Sebenarnya Melin cukup mengerikan mengejar karena seorang Giyogoi kali ini membuang flickernya. Masih pagi, ibu-ibu, saya kaget, saya terkejut karena dari seorang Melin tiba-tiba hadir dengan begitu cepat untuk mengejar karena seorang Giyogoi. Namun, ternyata masih cukup berdamai di antara keduanya, masih cukup santai. Ini ada pantun dulu dari Kohui ya, Gunung di Jambi namanya Gunung Kerinci. Cakep. Gunung di Jawa Timur namanya Gunung Bromo. Cakep. Cash tercantik itu Cipi tapi kok nge-cash sama Gondor Uwo. Wah, tolong hei. Waduh. Big name saya kondong, kenapa jadi Gondor Uwo. Tolong. Kohui, benar-benar. Dia keluarin pantun itu baru dia mau izin ngerosting, gimana ya ini ya. Tapi gak apa-apa hui, makasih. Sekalinya muncul begitu ya hui ya, hari-hari hui. But that's okay, thank you so much hui. Kita balik lagi ke gamenya, dimana? Wah, di early tadi udah sangit banget. Terjadi lagi ada satu buah pertengkaran antara Pixie dan Giyogoi. Udah ada Ash, Quachado. Belum dibuka terlebih dahulu antara Shadow Kironya masih di hold. Belum posisi yang tepat juga di sisi lain. Pertarungan antara bottom lane-nya bakal seru banget nih. Antara Grok dan juga Benedetta itu sendiri. Tapi Mei Lame juga udah mulai mengeluarkan satu buah steel cable-nya. Effect stun juga udah mulai masuk. Power of Nature dikeluarkan. Quachado kepal ditembar. Shadow Kironya finally dikeluarkan. Terbagi. Dengar ya Wave Mian yang hadir. Pixie terlalu bisa men-sustain dealing damage yang diberikan. Sehingga tidak ada poin yang berhasil diamankan. Yes, masih sama-sama damai. Ini adalah dua menit terlama ya. Tidak ada first blood sama sekali. Buat-duanya sama mantau. Gue pikir Rory Kimika akan bermain agresif pada saat ngeliat Pani. Itu dipik tutup di awal-awal. Tapi nyatanya enggak. Mereka juga berfokus terhadap komposisinya sendiri. Untuk mencari objektif saja. Tapi dari serang chest kali ini. Sudah mulai terlihat di tengah. Ada serang fixie dengan ritual combat-nya yang berkali-kali akan datang. Memberikan satu crusher terhadap siapapun yang terlihat. Namun Bill kali ini bakal tiba-tiba diserang sama seorang Melin. Yang mana? Bakal dikasih terang pun memori. Ternyata ditandain dulu sama seorang Bill. Dan first blood jatuh ke tangan Rory Kimika. Giyakoy. Chest datang secara bersamaan. Coba ditabrak terlebih dulu sama seorang fixie. Dimana Real Warpest Simulation juga bakal dibuka. Berfokus terhadap seorang chest yang ternyata Kult-Athar. Masih mampu melamat kenyaui dari seorang chest. Datang dari seorang Bill. Tapi kok langsung ke tengah-tengah chest. Jelas bakal ditumpangkan dengan bintang modal. Dengan penggunaan Quesada yang begitu bagus. Namun Bill, double kill dilaporkan. Bahkan kalau kita lihat memaksa. Kawan-kawan dari Nikma Galaxy harus mundur. Alun-alun. Bill mengamuk di area top main. Dua pemain harus di takedown dengan damage yang dia berikan. Tiga point total berhasil disecure oleh tim RRQ Mika. Mereka juga tidak mau terlalu overcommit. Begitupun juga Nikma Galaxy. Tapi lihat di area bottom lane. Melalui pikan. Jogoi juga sudah mulai set up untuk mengamankan ke area orange buff. Yang dimiliki oleh Maylane yang sudah mulai mendeteksi. Pergerak dari Vixie. Nampaknya gak bisa kasih back up-an nih. Yang buat Maylane. Kayaknya harus memberikan red buff. Orange buff yang ada ke arah seorang Ash. Nanti sudah mulai terlihat. Matur flash. Quad shadow. Masih bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Ash. Ini kan terjadi. Di area top lane. Jogoi harus dipukul mundur lebih dahulu. Mengingat tidak ada back up-an damage juga. Dari area lane belakangnya Jogoi. Mereka sama-sama mundur secara tertatur. Tapi 18 detik lagi menuju turtle. Harusnya akan ada set up. Melihat di area bottom lane. Ini nampaknya kayaknya Rarkimika. Bakal coba untuk kasih pressure terlebih dahulu. Karya XP lane-nya. Dan nampaknya Jogoi juga bakal ngisi bensin. Sampai nantinya dia akan siap untuk melakukan set up karya turtle. Yang muncul di detik pertama. Yes, ini dia. Bakal coba ada kontes nampaknya. Di mana Maylane kali ini bakal coba hadir terlebih dahulu. Namun Steel Cable akan coba di counter sama seorang Gogoi dengan penggunaan shield. Di mana tortoise juga udah mulai dibuka. Langsung memberikan area panas di area sekitar. Tapi lelepinkan. Entah apa yang terjadi. Sendirian di sisi sungai kanan. Yang membuat harus terpikup oleh tiga orang sekaligus. Pada saat teman-teman dari nama galaksi. Berniat untuk riset dan turtle. Kali ini filmnya terlihat. Chess bakal berhicar. Masih ada kantor yang disimpan. Tapi belum sempat. Nampaknya udah sedikit fish dari Steel Cable-nya. Membuat dari seorang Maylane pun harus tumbang kali ini. Terlalu jauh dari segi perhitungan dan arah kimika. Akan mengamankan objektif selanjutnya. Yes, Maylane tidak ada. Gak ada retribution tambahan. Bahkan ada sebuah spray don'ts yang dikeluarkan lain nanti. Laira tepi masih belum bisa disantikan. Raya retribution yang on point. Pixi harus tumbangkan. Unstoppable berhasil. Diamankan oleh seorang Bill. Bahkan hingga dengan detik 23. Bill masih belum bisa disentuh. Dan ini akan sangat menjadi PR tersendiri. Untuk Maylane dan empat pemain lainnya. Untuk menyentuh ke area seorang Bill. Yang sudah mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Yang akan merugikan mereka di area top lane. Sudah ada set up wall charge. Ada flicker. Tapi Laira masih bisa mundur ke area lini belakang. Dan satu outer talent. Sebagai bentuk objektif tambahan yang berhasil. Disecure dari teman-teman arki mika di area top lane. Yes, itu dia. Bakal ada teman-teman dari nigma galaksi. Yang cukup kesulitan kali ini. Karena early pace mereka. Dina menit pertama. Permendingan sudah menyentuh ke area 3000. Jelas ini cukup lumayan. Pada saat pertempuran di malahan lima. Ini akan berasa. Kecuali teman-teman dari nigma galaksi. Bisa memanfaatkan Avani. Untuk melakukan pick off. Yang sedari tadi belum terjadi. Area bawah. Baiklah coba ditukar terlebih dahulu. Dimana Bill kali ini akan berfokus. Untuk mendapatkan satu turret. Namun. Bakal coba ada satu inisiasi clearing juga. Dimana Pixie kali ini. Langsung datang dengan penggunaan power of field mask. Namun Giaga juga coba join. Real untuk impulation. Bakal coba dibuka. Dibalas dengan penggunaan kill atar. Kali ini tertarik dari serangan. Tidak ada nampaknya. Ternasa elan dipaksa menurut terlebih dahulu. Namun. Masih ada satu orang crunchy yang hadir disana. Dengan penggunaan final blow. Berhasil menumpangkan satu. Namun Nafi Lera tertinggal. Tidak bisa. Bahkan dengan membuang flicker yang tetap akan tumbang. Maka dari itu flickernya disimpan baik-baik. Yes. Padahal tadi kalau dikeluarin. Harusnya bisa ya. Harusnya. Tapi. Bersambung oke. Itu menjadi pilihan dari Nafi Lera. Yang harus terpik off. Dua pemain yang tadi nyaris tewas. Akhirnya berhasil melarikan diri. Tapi di area top lane. Ada satu buah serangan. Yang dikeluarkan oleh Ash. Tapi nampaknya main lane belum kasih respon lebih jauh. Dia juga memilih untuk mundur. Gak mau ngambil resiko. Dan Lord. Ya. Turtle kita sudah mulai hadir. Beriringan dengan rana-nya dua malam flicker. Yang sudah dikantongnya oleh dua hero penghasil physical attack. Dari teman-teman RG Mika. Udah adanya satu buah baksyah shell tunity. Turtle. Hasil diamankan oleh tim RRQ. Harusnya di perfect Turtle ya. Karena gak ada chance buat tim Nigma. Bisa ngamanin karya objektif tersebut. Di game yang kedua. Betul. Betul. Jadi benar-benar dipaksa. Untuk early game kali ini. Gak dikasih main sama sekali. Datang lagi. Bakal coba untuk kontes. Melakukan par-pumpah. Tapi mele. Datang. Dengan begitu berbahaya. Tapi tidak akan terjadi kill. Sama sekali karena dia pun harus tumbang. Tapi leliat. Dari sarang Crunchy mampu mendapatkan shut down. Karena sarang Bill. Kali ini serangan balik kemudian dilakukan. Namun fixi. Tertangkap dengan penggunaan well charge. Dari sarang Lele Vinkan. RRQ Mika. Berhasil mendapatkan dua. Walaupun dari sarang Bill harus tershutdown. Tutup ya. Dengan adanya point shutdown. Karena point shutdown tuh mahal banget harganya. Dan ini menutupi kerugian teman-teman Nigma Galaxy. Yang berusaha untuk memulihkan perekonomian mereka. Dan ini replaynya. Dimana dari arah Crunchy sendiri. Dengan resource yang dia miliki. Berhasil menembus karya pertahanan. Dimana penjagaan dari RRQ Mika ketat banget karya Bill. Tapi Crunchy. Yang datang dari lele di belakang. Mengoprak abrik. Dengan adanya electophinal blow yang dia keluarkan. Sehingga Bill. Yang tidak menunggu hadirnya Crunchy. Belum siap untuk mundur. Dan harus terpik off. Dan ini menjadi satu ancaman juga. Dimana RRQ Mika harus mulai hati-hati. Karena masih ada harapan buat Nigma Galaxy mengembalikan keadaan. Yang besar di menit yang ke-8. Astaga. Ini Nigma Galaxy. Nampaknya sulit banget. Karena balik lagi ya. Mereka juga ternyata gak terlalu cap dengan penggunaan Avani. Dimana walaupun disabar gak ada. Tapi dengan adanya peak dari RRQ Mika yang tebal-tebal. Ini membuat dari seorang Melon tidak dapetin. Kill-nya untuk di early. Bahkan penggangguan terhadap buffet akan terus terjadi. Membuat dari seorang Melon tidak bisa main. Namun inilah hidup. Kadang menang, kadang kalah. Karena kesempatan juga masih ada. Maka dari itu jangan menyerah. Dan kita melihat. Satu lagi kontes akan dilakukan. Ash datang dengan penggunaan Shadow. Udah ada satu lagi. Rewind manipulation terlebih dahulu. Melon dengan Steel Cable. Berfokus-berfokus dengan Gio. Di Beard Passion bakal dibuka. Namun tertangkap dari serang Fixie. Harus tertumpangkan di sana. Bakal ada Shadow Kill. Tidak mendapatkan apapun. Chess bakal coba dibaksa pulang. Tapi Crunchie terlalu jauh. Final Blow tidak mendapatkan siapapun. Justru dia yang harus tembang dari serang Crunchie. Ya subsi-subsi. Dua pemain bilang tanpa adanya pertukaran. Disusul lagi dengan adanya inner top tarot yang harus runtuh. Tapi yang gak pernah runtuh adalah kursi gaming para gamer sejati by ROG. Yang wajib banget buat kalian punya di rumah ya. Kalian bisa cek aja Instagramnya. At ROG Official Store. Karena di sana kalian bisa lihat katalog ROG. Yang dimana ini adalah produk lokal. Dari kursinya sendiri kalian bisa custom design. Dari warna ataupun desain apapun yang kalian inginkan. Gas, 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 gas. Jangan sampai kelewatan. Serta pastinya buat kalian ya. Gaming Season 6 langsung aja pakai ROG. USL Season 6 untuk dapetin promonya. Karena Royal Guard bekerja sama dengan USL memberikan bandal-bandal terbaik untuk kalian. Jadi langsung kalian sikat saja cek. Kronjang kuning dan juga link di deskripsi. Kita akan melihat pengambilan Lord terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh Arar Kimika. Yang pastinya tidak akan dikontes oleh Nikma Galaxy. Karena kalau dikontes itu akan jadi berbahaya. Gas, kali ini tertangkap. Tapi masih ada flicker. Bisa langsung loncat jauh di sana. Siaw Tioniti coba untuk menabrak satu orang anak. Gio Goy kali ini dipanggap untuk mundur Tami Loli ya. Lancar dari serang Loli. Binkan bagus banget menutup pergerakan dari serang Loli Lera kali ini. Dan harus membuat Tami Lera pun kandas. Tidak bisa bertahan satu orang pada akhirnya. Harus terpikop dari Nikma Galaxy justru. Gas tak bisa bernafas. Harus terpikop hingga dengan kali ketiga. Kalian menari Arar Kimika. Bahkan mengawal satu gowef ini untuk menghancurkan inner middle turret yang dimiliki Loli Lekma Galaxy. Yang harus tertekan. Game yang kedua kali ini. Bakal coba untuk lagi dipantau. Base tarat akan menjadi fokus dari teman-teman Arar Kimika. Shado kira dikeluarkan. Ash terlalu dalam. Terbeat. Teroutlay dengan adanya pergerakan melee yang masuk karya base. Damage base-nya masuk. Dan Ash harus terpikop. Empat pemain total hadir dari Arar Kimika. Berhadapan dengan lima pemain yang masih dalam kondisi yang prima. Di teman-teman nikma Galaxy Lord pertama. Akan sangat cepat terteltan harusnya. Tapi Rompelan Wave Minion yang akan masuk. Secara berkala akan menjadi jawaban. Teman-teman Arar Kimika. Termasuk ke area pertahanan yang dimiliki Loli Lekma Galaxy. Yes. Jujur saya shock tadi pada saat Ash-nya tertarik sejauh itu gitu kan. Tapi kita berfokus kembali. Lord sudah mulai dihancurkan. Kali ini dua lawan empat akan terjadi. Fiksi ini juga crunchy coba untuk memperpanjang pertempuran. Namun tidak ada follow-up juga dari teman-temannya. Yang menginstruksikan. Gue rasa nikma Galaxy harus bermain dengan tempo yang pelan dulu. Jangan terburu-buru. Karena sekali lagi mereka masih belum ada badan yang terlalu signifikan. Fiksi-nya baru jadi dua item. Dominant Ash dan juga Athena Shield. Yang mana ini masih belum cukup juga untuk menahan damage dari sarang Bill. Yang sekarang udah memiliki tiga menuju ke empat item. Yang jelas ini bakal sangat-sangat sakit untuk siapapun yang terkena tanpa memori nanti. Yes itu dia ya head to head dari kedua belah tim ini sangat terlihat ya. Pastinya dengan keunggulan perekonomian yang dipegang oleh teman-teman RQ Mika. Ini akan mempengaruhi item yang dikantongi oleh teman-teman nikma Galaxy. That's why ini chance yang dimanfaatkan oleh RQ Mika. Tapi masih ada asa yang bisa di-secure juga oleh nikma Galaxy. Terlihat di mana teman-teman nikma juga gak mau ngambil resiko. Dia prefer mundur. Purple buff jadi kasih. Tapi ini akan menjadi kerugian buat Mei Lane yang bergantung energinya terhadap objektif tersebut. Jadi ini bener-bener harus bisa dikalkulasi nih penggunaan steel cable-nya. Kapan kartrotnya harus di-pop up ke area lini. Hero yang memiliki oleh teman-teman RQ Mika. Karena kita udah lihat disini Mei Lane. Belum tercium aroma keberadaannya. Udah mulai munculkan dirinya. Bukan coba di-follow up oleh chest di area tersebut. Dan bahkan damage yang diberikan oleh serang Bill. Langsung memberikan instan skill ke arah seorang Mei Lane. Yang harus sendirian di area bottom lane. Mei Lane sayang banget. Harus sendirian di area bawah. Padahal ada Lord yang sebenarnya bisa mereka kontes. Yang sebenarnya setidaknya bisa mereka tabrak untuk mengganggu pergerakan dari RQ Mika. Kalau Mei Lane yang sekarang udah tumbang kayak gini. Ya jelas Mei Lane udah gak bakal bisa untuk membantu teman-temannya melakukan kontes. Dan teman-temannya pun tidak ada yang untuk melakukan kontes. Terlalu berbahaya. Dan itu membuat dari area RQ Mika bisa mendapatkan Lord dengan gratis. Free gitu aja tanpa adanya kontes. Nikma Galaxy. 5 kill masih belum cukup untuk membantu mereka bisa menyambahkan ekonomi dari area RQ Mika. Yang sudah mendapatkan begitu banyak objektif. Plus setiap objektif monster epic, monster jungle itu ada di tangan dari area RQ Mika. Dan perbedaan hampir menyentuh ke arah RQ Mika. Baru menyentuh 9 ribu memang. Tapi ini udah sama dengan satu orang satu item. Yang seharusnya perbedaan tersebut akan membuat Pixie, Crunchie. Ini menjadi santapan empuk nih untuk seorang Bill ya. Yoi ditambah lagi disini lelepinkan yang manfaatin 1,8 titik sisinya ya. Yang menghantui pergerakan dari lati Lera, Mei Lane gitu pun juga dengan Ana. Yang memang hingga detik ini sebelumnya belum terpikot. Tapi base tercari di area bottom lane harus dihancurkan. Udah ada satu buah skill Cable yang dikeluarkan. Berikan teori geretakan ke area pemain pemain RRM Mika. Lord berhasil di meltdown di area top mid lane. Bakal jadi focus utama dari teman-teman RQ lagi. Alat coklat blow, tersebut bisa yang sudah dikeluarkan. Tapi satu buah hentakan damage. Detour Apart Memori yang dikeluarkan oleh seorang Bill. Mampu untuk memberikan serangan dan penghancuran terhadap objektif tarot. Rainer's Apathy masih bisa ditahan oleh seorang Bill. Demon Hunter Sword baru saja jadi. Beran di area tubuh, RRQ masih belum mau mundur. Mereka fokus kembali ke area objektif. Top base tarot yang dimiliki oleh teman-teman Nikba Galaxy. Yang masih punya keuntungan dengan membawa Ana. Sebetulnya disini untuk melakukan defensif. Yas, ya nonton! 12 ribu bahkan lebih kali ini. Jangan lupa di pencet tombol like-nya, guys. Jangan cuman mampir doang. Tapi sekarang, teman-teman dari RRQ. Coba berfokus terlebih dahulu menghancurkan Bester di sisi atas. Yang pastinya sudah tidak akan bisa di-defense juga. Oleh Nikba Galaxy Base terbuka dengan mitu lebar. Namun RRQ tidak mau terburu-buru kali ini. Karena mereka juga tidak boleh belundar. Mereka tidak mau kehilangan game mereka kembali. Yang akan membuat posisi mereka dalam keadaan berbahaya. Nanti jangan pergi standing sementara. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau penontonnya sudah lebih dari 10 ribu. Like-nya harus lebih juga di atas 4 ribu. Dan bantuannya kita tunggu. Karena antusias kalian ini kita nantikan juga. Biar para player tetap semangat. Para player tetap bermain dengan apik juga pastinya ya. Yoi, langsung memberikan dukungan kalian. Dengan pencet tombol like-nya sekarang juga, guys. Karena like itu gratis. Dan Headless ini semua dikantongi oleh Ash. But one thing guys you should know, our international partner for this season is Olim Trade. So, to try your hand in the financial arena, use the arena code on Olim Trade to get a 30% bonus on your first deposit. Back to the land of dawn again. Di mana RRQ Mika. Di sini masih megang kendali permainan. Pastinya dengan perbedaan network yang juga dibahas. Ini perbedaan yang tidak sedikit. Ini perbedaan yang banyak. Yang tidak menguntungkan teman-teman di Galaksi. Apalagi dengan kondisi mereka kehilangan 3 base target. Di sini ada Ash dengan Hayabusa-nya. Yang pastinya metode split push, metode mobilitas yang ada dari Hayabusa sendiri bakal dimanfaatin nih. Dengan hero nyamannya Ash. Jadi harus perlu diperhatikan untuk mapping awareness-nya. Nikma Galasi punya point plus dengan membawa anak dan juga crunchy sebetulnya. Cuman untuk ngelakuin kontes ini kayaknya berat banget. Walaupun masih ada asa untuk melakukan kontes. Tapi balik lagi, ini butuh keuntungan atau point plus lebih lagi untuk Nikma Galasi memberikan diri masuk karya objektif tersebut. Aduh, pengejaran bakal cuman dilakukan. Quade shadow bakal cuman dibuka terlebih dahulu kali ini. Maksa ada seorang Melen harus keluar dengan penggunaan satu setir cable. Tapi lo liat di area belakang dimana disarang crunchy cabutong mengacak-acak tiga orang sekaligus. Udah ada seorang Nabilera yang udah pakai free hit dan berhasil ditumbangkan dari serang Pixie. Lelepinkan cuman ditabrak tapi tertabrak kembali dari serang Nabilera. Bahkan anak menjadi target selanjutnya menisahkan seorang Melen saja. Yang seharusnya hanya akan bisa menonton teman-teman yang tumbang ke Liri Wave. Datang dari tengah, datang dari atas dan langsung berfokus karya Ben. Dan ini dia kemenangan untuk RRQ Mika. Wow, RRQ Mika menawan untuk ditumbangkan 2 kosong. Dan berhasil menyempatkan kedudukan atas di bagau.